Hai nama saya selamat datang di tutorial After Effects nah di tutorial ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menciptakan kabut 3 dimensi menggunakan software After Effects dan software Cinema 4D jadi disini saya memadukan dua software yaitu software After Effects dan software Cinema 4D nah Hai kenapa menggunakan software Cinema 4D dikarenakan ini adalah 3D bukan asli ya seperti ini ini hanyalah kota tua belaka aslinya tidak ada di sini hanya efek nah disini saya menggunakan software Cinema 4D untuk menciptakan kota tua seperti ini dan dan terdapat kabut seperti ini saya gunakan After Effects untuk menciptakannya teman-teman dapat melihatnya disini saya mengekspor dari Cinema 4D After Effects berupa image sequence dan berformat rpf kenapa menggunakan rpf dikarenakan rpf jika teman-teman melihat disini ini adalah format rpf city ini teman-teman dapat melihat dikarenakan di sini terdapat zdef objek ID UV coordinates dan banyak lainnya itu adalah guna format rpf mengandung 3d data seperti ini mengandung ya 3d data seperti ini kita akan membuat kabutnya menggunakan zdef zdef akan tampak seperti ini dan bagian yang cerah ini adalah bagian yang dekat dengan kamera sedangkan bagian yang lebih gelap adalah bagian yang jauh dari kamera sehingga kita dapat memanfaatkannya seperti konsep kabut itu sendiri seperti ini nah oke langsung saja kita mulai langkah pertama kita masukkan image sequence nya ke dalam komposisi baru kita masukkan ke dalam komposisi baru sini dan tampak sederhana kota tua tidak terlalu bagus ya teman-teman dapat mencobanya dengan kota yang lain mungkin kota hantu atau semacamnya atau gedung-gedung ya disini kita duplikat city nya ctrl D dan kita pre-compose terlebih dahulu bagian atasnya ini kita ctrl shift C bagian yang hasil terduplikat seperti tadi kita beri nama kabut 3d dan mobile attribute tentunya dan klik ok kemudian kita double-klik di komposisi tadi ini yang di pre-compose double-klik dan kita masukkan efek 3d channel extract ini akan mengekstrak 3d datanya itu kita masukkan ke city disini dan teman-teman dapat melihat sini terdapat 3d channel ztf dan ini hanya format rpf maksud saya 3d channel extract ini hanya berfungsi hanya bekerja di format rpf untuk tutorial ini sedangkan format lainnya seperti jpeg png atau semacamnya tidak akan berfungsi menggunakan 3d channel extract dikarenakan juga city ini image sequence nya sedikit besar datanya karena mengandung mengandung ini mengandung banyak sekali data seperti ini ya mungkin seperti itulah Hai ini sangat efektif daripada multipass image ya oke kita atur disini blackpoint disini kita atur ya teman-teman tinggal mengaturnya sini ya teman bagus seperti ini bagian gelam ini nanti akan berfungsi sebagai kabut ya cukup sampai disini lah kemudian kita kembali ke komposisi sebelumnya disini kita masukkan efek invert maka akan menginvert warnanya kita menjadi putih sedangkan putih menjadi hitam kita masukkan dan tampak seperti kabut disini kemudian kita ubah blending modenya menjadi screen agar tampak kotanya ya cukup mudah lah tutorial ini walaupun tidak tidak berbobot tutorialnya mungkin agar untuk mengatur kabutnya teman-teman tinggal memasukkan efek exposure masukkan efek exposure disini masukkan sebelum efek invert teman-teman dapat mengatur kabutnya disini ya tampak sederhana disini offsetnya mungkin mungkin ubah warnanya disini masukkan efek tint atau efek curves masukkan efek curves saja curve masukkan setelah invert red ingatkan mungkin mungkin ke blue agar tampak seperti sore hari atau mungkin dapat membuat efek nuklir ledakan nuklir mungkin seperti ini kita atur agar tampak seperti nuklir mungkin ini hanya bermain seperti ini mungkin ini cukup nampak seperti nuklir yang meledak seperti itulah tampak masuk akal ya mungkin seperti ini saja tutorialnya bagaimana cara menggunakan cara membuat kabut 3D menggunakan software after effects dan ZDEV ini tidak hanya berfungsi untuk membuat kabut teman-teman juga dapat membuat depth to field menggunakan ZDEV ini banyak sekali lah guna dari ZDEV ini sangat bermanfaat ya mungkin seperti ini saja tutorialnya dan semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf dan sekian terima kasih selamat menikmati